Prinsip yang kedua untuk menerima berkat yang mulia adalah kita perlu berlaku apa saudara? Besar hati dan rendah hati. Andrea saudaraku, dia besar hati. Aku gak punya apa-apa untuk aku bagi. Tapi dia punya apa? Kepekaan. Mengenali potensi seseorang. Dan dia ajak orang itu, yang namanya anak kecil, kerjasama dengan dia. Mau gak kita jadi berkat? Mau gak kita melayani? Mau gak kamu berbagi? Mau gak kamu belajar murah hati? Kesian gak lihat orang-orang ini lapar. Pulang dengan lapar. Mau gak? Kamu punya apa nak? Aku punya ini loh, bekal dari mama. Mama kasih aku lima roti, dua ikan. Buat aku makan. Mau gak semuanya dibagi untuk kasih makan orang banyak. Tapi bawanya kasih ya. Siapa Andreas? Dia adalah salah satu murid Yesus dan juga mantan murid Yohannes Pembaptis. Dia sudah belajar dari mantan gurunya, Yohannes Pembaptis. Yohannes Pembaptis kita tahu. Dia bukan cuma orang yang rendah hati. Kerendahan hati menghasilkan kebesaran hati. Kebesaran hati menyebabkan Tuhan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Tuhan melihat kita sebagai orang yang besar. Saudara tahu gak? Siapa yang membawa Simon Petrus datang kepada Yesus dan menjadi murid, lalu jadi rasu besar. Siapa orang yang bawa? Andreas. Andreas yang bawa Simon Petrus, saudaranya. Aku ketemu Mesias. Aku ketemu Mesias. Kamu ikut, kamu lihat orang. Orang besar hati selalu suka membesarkan orang lain. Kadang-kadang dia rela dikecilkan. Dia makin kecil. Besar hati adalah obat penanggal apa? Saudara mau kasih tahu. Ini iri hati, ini dosa selain daripada ego dan egois dan keserakahan. Ada hal yang harus kita paklukan. Dengan belajar besar hati. Yaitu apa? Iri hati. Iri hati sebuah dosa yang sangat halus. Licin. Licin. Bahkan kita seringkali tidak menyadari efek kerusakannya yang ditimbulkan dari iri hati. Saudara, hati-hati dengan apa? Iri hati. Saudara, Karena Yaakobus 3 ayat 16 kata kenapa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada apa? Kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Kumpul di mana? Di satu, di dua kata. Namanya apa? Iri hati. Orang yang iri hati pasti cerdas dalam kejahatan. Kejahatan. Orang jahat itu selalu ngecilin orang atau merusak orang, hancurkan orang, melenyapkan orang. Itu perbuatan siapa? Salah satu, saudara, yang tertanda kalau kita ini terjangkiti daripada penyakit iri hati. Saudara tau gak? Selalu kita berpikir atau mungkin berbicara, kenapa dia yang dapat? Kenapa dia yang jadi? Kenapa bukan aku? Aku kan lebih hebat dari dia. Aku kan lebih pantas dari dia. Itu roh iri hati, ngeri. Lalu dia buat strategi apapun. Orang iri hati itu tempatnya segala perbuatan jahat. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita harus hindari yang namanya iri hati. Coba, iri hatinya menyebabkan hubungan kita putus dengan Tuhan. Coba masih ingat anak yang hilang, kisah anak yang hilang. Bukan cuma anak yang bungsu yang hilang. Anak yang bungsu hilang, dia pergi tinggalkan rumah. Tapi ada anak sulung juga terhilang. Walaupun dia ada di rumah, bapaknya, saudara, tapi dia tidak punya hubungan dengan bapaknya. Lukas 15 ayat 28. Nih, ini anak yang sulung dia terjangkit teroh iri hati. Dia berkata apa? Maka marahlah. Orang iri hati selalu marah lihat orang lain. Saudara, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Masuk kemana? Ke rumah orang tuanya. Lalu ayahnya harus keluar dan berbicara sama dia. Dia tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Dia putus hubungan. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, Setelah bertahun-tahun aku melayani bapak. Selalu. Pak jasa kan? Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Paling berjasa, paling benar. Itu fondasi untuk jadi iri hati. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku, Belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan siapa? Sahabat-sahabat. Bukan bersuka cita dengan bapak. Tapi dengan sahabat-sahabat. Terima kasih telah menonton!